Intro Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Bekarangan Sekarang sudah waktunya satu minggu lebih ya Saatnya saya membuka hasil percobaan memperbanyak jakabah seluas wadah yang digunakan Yang kemarin sudah saya buatkan videonya ya, yang sebelumnya Saatnya sekarang kita bongkar ya Itu nanti akan mengganti air lari ya, di tempat yang sudah saya perbanyak yang sebelumnya Nanti silahkan disimak Sekarang kita lihat dulu ya, hasil dari perbanyakan ini Ini kan sudah satu minggu ya Sekarang pas membuatnya itu tanggal 23 ya, sekarang sudah lebih Nah yang ini yang air lari baru ya Kalau yang ini air lari yang bekas ya, maksudnya sudah mengendap dua hari Mari kita lihat hasilnya seperti apa Wow, hasilnya sangat luar biasa ya Bisa full satu wadah Karena selama proses ini tidak tergoyang-goyang ya selama satu minggu itu Sekarang yang air lari yang mengendap Ternyata hasilnya sama saja ya, tidak ada perbedaan Terus yang satunya lagi, wadah satunya lagi itu juga sama Air lari yang sudah mengendap dua hari ya Ternyata juga sama saja hasilnya Baik yang baru yang mengendap hasilnya tetap sama ya Sedangkan ini sepertinya belum ada satu minggu ya Hasilnya belum begitu maksimal Tetapi tanda-tanda jakabah saat wadah ter Ada ya, sudah terlihat ya Hasilnya sangat maksimal sekali Sekarang kita simak secara lebih dekat ya Hasilnya seperti apa Ini yang air lari baru ya Yang belum mengendap Yang ini air lari yang sudah mengendap ya Penuh juga sama seperti yang sebelumnya Apalagi yang ini Ini juga sama ya, penuh ya Kalau yang terakhir ini Umurnya sepertinya belum ada satu minggu Karena tidak saya beri tanggal ya yang ini Karena ini sudah berbeda dari yang ketiga itu Sekarang waktunya kita ganti Yang ini ya, yang perbanyakan Atau mengganti air lari baru ya Dari yang sebelah sana, itu Sebelah sana saya sudah pindahkan ke sini ya Waktunya kita ganti Karena saya melihat Warnanya sudah berubah ya Yang ada di Dari luar itu kan airnya ternyata berubah ya warnanya Dan Saya akan lihat dulu Hasilnya seperti apa Dan ternyata bikin saya agak kecewa ya itu Jakabahnya sudah mati Jadi sepertinya saya telat untuk mengganti air lari ya Dan harusnya air lari ini diganti Sebelum kondisi jakabahnya seperti ini Jadi disini ada evaluasi dari saya ya Apabila semakin banyak jakabahnya Semakin memenuhi tempat Maka untuk pergantian dari air lari itu semakin cepat ya Tidak boleh menunggu Sampai berlarut-larut Karena kemarin kesibukan saya Dan keterbatasan dalam air lari Sehingga ini termasuk telat ya Hasilnya Tapi tidak masalah Yang penting sudah ada Begat jakabahnya Nanti akan tumbuh kembali Saatnya airnya dipanen dulu Untuk ini video ini semakin cepat ya Karena sudah evaluasi dari yang kemarin Paling enak mengambilnya dari selang ya Karena ketika diambil dari selang itu Air lari Yang sudah Di Aplikasi dengan jakabah itu Bisa tersedot semua ya Sedangkan jakabahnya itu masih tertinggal di wadah Ini yang paling enak sendiri seperti ini Mengambilnya Tapi kalau sobat-sobat semua punya Jakabah yang besar Maka lebih mudah lagi dalam pengambilannya ya Tidak perlu Selang untuk menyedot airnya Cukup diangkat saja jakabahnya Lalu Diambil airnya secukupnya Bisa dikuras habis Atau yang penting diambil secukupnya Untuk kebutuhan tanaman Untuk Aplikasi sudah saya buatkan video sebelumnya ya Silahkan disimak kembali Cara aplikasinya Dan hasil aplikasinya Nanti untuk update terbaru Akan saya buatkan kembali ya Hasil dari Aplikasi dari jakabah Nanti tanamannya seperti apa Karena Beberapa hari ini setelah saya buatkan video itu Beberapa tanaman Menunjukkan hasil yang luar biasa ya Nantinya saya akan buatkan video lagi Silahkan disimak kembali Hasilnya setelah beberapa hari Setelah saya upload yang sebelumnya Perbedaannya nanti terlihat cukup nyata ya Ini yang Pada kedua Sudah saya ambil semua Nah Paling enak Pakai selang ya Jadinya Yang fokus terambil Hanya airnya saja Ini kondisinya seperti ini ya Jakabahnya itu sebenarnya sudah mati ini Tapi tidak masalah Saya upayakan ya Nanti Kemungkinan akan saya tambahkan beras juga ya Untuk percobaan ini Untuk bagian yang wadah ini Dua wadah ini akan saya berikan beras Atau salah satu saja ya Tetapi tidak akan saya videokan karena Ini sudah terlanjur dibuat ya Ide untuk menambahkan beras itu Baru muncul ketika video ini sudah dibuat Jadi nanti saya cukup Saya tandai sendiri saja Yang ditambah beras yang mana Yang tidak yang mana ya Nanti kita lihat hasilnya seperti apa Dengan penambahan beras hasilnya Seperti apa Yang tanpa beras seperti apa Karena saya melihat dari percobaan keempat Dalam mencari jejak Jakabah itu Hasilnya luar biasa ya Dengan penambahan beras Siapa tahu ketika memperbanyak Jakabah ini Ketika ditambah beras juga akan Menghasilkan seperti itu Oke kalau sudah selesai Segera ditutup ya Dan diikat atau diberi karet gelang Yang penting tertutup rapat ya Tidak ada serangga yang Sekian dari saya Tidak ada nyamuk yang dapat masuk Nah ini saya kembalikan letakkan Di tempat semula ya Dan ini Ternyata juga sudah mulai saatnya diganti ya Padahal belum lama itu saya ganti Nanti saya ganti tanpa membuat video ya Kalau masih ada yang bingung Nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar Terima kasih telah menonton